Anak Harimau Jilid 24 Dalam waktu singkat, bayangan kuda dari Lansi Giyok sudah hilang lenyap di balik kegelapan Dengan perasaan sedih, si Chai Soat meneruskan kembali perjalanannya menuju ke kampung nelayan Teringat selama belasan hari ini, setiap kali menginap dia selalu tidur Bersama engkau Giyoknya, tapi engkau Giyok yang bodoh, setiap kali tak pernah Sekarang ia, sedang bertanya kepada diri sendiri mungkin kehantara engkau Giyok dengan Ciyu Siya Ucian akan melakukan Membayangkan masalah yang paling rawan itu, mendadak hatinya berdebar keras, pipinya menjadi merah, diam-diam ia mengumpat ketidakmaluan sendiri Dalam pada itulan si Giyok yang melanjutkan perjalanan menuju ke rumah bibinya juga dibebani oleh banyak persoalan Ia sedang membayangkan betapa terkejut dan gembiranya Bibi Wan serta Enci Cian ketika mereka saksikan dia pulang ke rumah secara tiba-tiba Dia pun membayangkan, Enci Cian yang sudah setahun berpisah dengannya, kini pasti bertambah lembut dan cantik Bagaimana gembiranya gadis itu ketika melihat dia pulang? Kemudian ia pun berpikir tentang kemunculan si Chai Soat besok pagi, ia tak tahu apakah Enci Ciannya akan menunjukkan sikap cemburu Seperti apa yang diperlihatkan Ohlicu? Ia merasa wajib untuk mengucapkan beberapa kata yang memuji Adi Soat di depan Enci Cian Teringat si Chai Soat, tanpa terasa ia berpaling dan memandang kembali hutan di belakang sana Namun pemandangan di sekeliling situ sudah tertutup oleh kegelapan malam Lima li kemudian, dari kejauhan sana, terlihat titik cahaya lentera Dia tahu disitulah letak tempat tinggal bibiwan Dalam waktu singkat lima li sudah ditempuh, pemuda itu segera memperlambat lari kodanya dan langsung masuk ke dalam dusun Dari jauh dia melihat cahaya lentera masih nampak disulut dalam kamar tidur Enci Cian Dalam keadaan begini, ia benar-benar tak bisa membendung gejolak emosi dan rasa gembira di dalam hatinya Hampir saja di atak tahan hendak berteriak memanggil Enci Cian dan bibiwannya Dengan penuh kegembiraan dia menarik tali les kudanya Wui Kau segera meringkik panjang dan lari menuju ke depan pintu pekarangan bibiwan Suara ringkikan kuda yang keras serta derap kuda yang nyaring dengan cepat mengejutkan Seisi dusun lampu lentera segera dipadamkan orang, sementara cahaya lentera yang semula menyinari kamar tidur Ciu Ciu Cian kini pun telah dipadamkan Dengan cepatlan si Giyok sadar bahwa bibiwan hidup di situ sebagai seseorang yang mengasingkan diri, tidak sepantasnya bila dia mengganggu ketenangan orang kampung Serta merta pemuda itu melompat turun dari kudanya dan menepuk kudanya agar jangan berisik Kuda tersebut memang sangat pintar, dengan cepat ia menghentikan ringkikan panjangnya dan memperingan langkah kakinya Lan si Giyok menarik kudanya memasuki halaman rumah bibiwan, kemudian dengan tangan yang gemetar Karena luapan rasa gembira yang luar biasa ia bersiap-siap mengetuk pintu Namun sebelum hal ini dilakukan, tiba-tiba dari dalam ruangan sudah kedengaran seseorang menegur dengan suara rendah dan berat Siapa di situ? Lan si Giyok segera mengenali suara teguran itu sebagai suara dari Ciu Cian Ciu Cian aku yang datang sahut pemuda itu kemudian sambil berusaha menekan gejolak emosinya Dari dalam ruangan segera kedengaran suara langkah manusia yang tergesa-gesa, menyusul kemudian pintu dibuka orang dan sesosok bayangan kuning menerjang keluar dari balik pintu seperti seekor burung walet yang terbang lantaran kaget Kemudian dengan suara kejut, gembira serta gugup, dia menegur pula agak gemetar Sungguh titik sungguhkah kau tanda tanya? Belum sampai habis perkataan itu diutarakan, tubuhnya sudah menyusul di pintu gerbang dan tergopoh-gopoh mementangkan pintu rumahnya lebar-lebar Ketika melihat Lan si Giyok telah tumbuh menjadi dewasa, tinggi besar dan lebih tampan, hampir saja si Ciu Cian tak berani memanggilnya lagi Bertemu dengan si Ciu Cian, Lan si Giyok segera melepaskan tali les kudanya kemudian agak tak sabar ia genggam sepasang tangan gadis itu dan serunya sambil mengawasi wajah nona itu lekat-lekat Enci Cian, aku yang telah datang Mana bibi? Dengan sinar mata penuh pengharapan dia menengok sekejap ke pintu kamar Dengan cepat Ciu Ciu Cian dapat menguasai diri ketika melihat sepasang tangannya digenggam anak muda tersebut, merah padam selembar wajahnya, agak tersipu-sipu sahutnya Ayo cepat masuk adik Giyok Sambil berkata dia lepaskan diri dari cekalan pemuda itu dan berdiri di sisi kanan pintu Lan si Giyok tertawa riang, cepat-cepat dia masuk ke dalam ruangan Tiba-tiba suara ringkikan kuda berat dan rendah berkumandang dari belakang tubuhnya Dengan cepat lan si Giyok teringat kalau kudanya masih tertinggal di luar pagar halaman, tanpa terasa dia berpaling dan tertawa menyesal Ah ah ah, hampir saja ku lupakan engkau Dengan suatu gerakan, dia pun menuntun kuda hitam itu, memasuki pintu pagar Dengan wajah terkejut bercampur ke heranan, Xiao Qian memperhatikan sekejap kuda Wui Kau yang tinggi besar itu Kemudian mundur dua langkah agar kuda hitam itu dapat masuk ke dalam halaman Setelah itu pintu halaman cepat-cepat ditutup rapat Dengan sendirinya Wui Kau itu berjalan menuju ke sudut halaman dan menunggu dengan tenang di situ Selesai menutup pintu, Xiao Qian baru menengok kuda hitam itu sambil katanya penuh kegirangan Adik Giyok, kuda hitam itu bagus sekali kaukah yang membelinya tanda tanya Oh oh bukan itu pemberian perempuan beracun Becui pengjawab seng pemuda tanpa ragu Mendengar kuda itu pemberian seorang wanita Dengan penuh haperasaan Xiao Qian mengangguk Keningnya segera berkerut, kemudian sewaktu menuju ke ruang dalam ia sempat bertanya lagi agak curiga Siapa sih perempuan beracun itu? Oh oh, dia adalah Nyonya Gui Pak Chi yang ketua Pek Kho Chai Tanda petik Mendengar, kalau istri Pek Kho Chai Chu, di dalam anggapan Xiao Qian Si perempuan beracun itu sudah pasti seorang nenek-nenek Karenanya masalah itu tidak dipikirkan di hati lagi Namun dia toh merasa terkejut bercampur ke heranan sewaktu mengetahui Lan Si Giyok telah pergi mencari Gui Pak Chi yang seorang diri Jadi kau telah berkunjung ke Pek Kho Chai? Lan Si Giyok mengangguk sambil mengiakan Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan dan langsung menuju ke kamar tidur gadis itu Ketika tidak melihat bibinya menampakkan diri Sekali lagi pemuda itu bertanya ke heranan Enci Qian, mana bibi? Mungkin sebentar lagi dia sudah pulang sahut Xiao Qian sambil menyulut Lentera Seperti sengaja tak sengaja, beberapa kali gadis itu mengalihkan pandangan matanya mengamati wajah Lan Si Giyok, wajah yang tampan dan menawan hati itu, sudah membuatnya menderita selama setahun lebih Di bawah sinar Lentera, Lan Si Giyok pun menemukan Enci Qiannya tumbuh lebih tinggi, tapi wajahnya justru lebih cantik ketimbang setahun berselang terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli, sungguh membuat hati orang terpikat Berdebar keras hati si Yao Qian setelah dia mati secara lekat-lekat oleh pemuda itu, agak malu tapi senang, gadis itu segera berseru Adik Giyok, sekarang kau lebih tinggi daripada aku Lan Si Giyok tertawa bodoh lalu sahutnya agak tersipu Sipu! Dan kau lebih cantik daripada dulu Ak-ah-ah kau memang pandai bicara gadis itu tertawa jengah Tanpa terasa dia menggerakkan tangannya dan merabah bahu pemuda itu Rasa hormat Lan Si Giyok terhadap si Yao Qian jauh melebihi rasa cintanya, biarpun wajah cantik jelita itu berada di depan dadanya, selembar bibirnya yang kecil mungil hanya satu dipa di depan bibirnya tapi ia tak berani menundukkan kepala untuk mengejutnya Dia tak lebih hanya bisa berdiri tenang sambi satu menikmati bau harum semerbak yang terpancar keluar dari tubuh gadis itu dan mengendusnya dalam-dalam, sementara sinar matanya mengamati bibirnya yang mungil tanpa berkedip Xiao Qian berdiri tepat di hadapan si Giyok ia merasa pemuda itu sama sekali telah dewasa, apalagi ketika ia mendengarkan kepalanya dia melihat senyumannya yang manis Tiba-tiba gadis itu merasa bahwa adik Giyok hendak mencium bibirnya Teringat akan cuman, deburan hatinya kian lama kian bertambah kencang Dia sangat berharap pemuda itu dapat berbuat hal ini terhadapnya, namun taurung bisiknya pula lirih adik Giyok Ayo kita duduk sambil berbincang Dengan lemah lembut dia membalikan badan dan duduk di tepi pembaringan Melihat Xiao Qian menyingkir, tiba-tiba lan si Giyok seperti memperoleh keberanian Cepat-cepat dia mengejar, memegang lengan gadis itu dan duduk di sisinya Kemudian agak tersipu-sipu, tapi lembut, ia berkata Enci Qian Sewaktu berada di bukit Hoasan Saban hari aku selalu merindukan dirimu Xiao Qian merasakan hatinya hangat dan tanpa terasa tertawa cekikikan Sambil mengawasi pemuda itu, ia berseru Wajah bodoh, semuanya telah berubah, hanya bibirmu yang pandai bicara saja yang rasanya tak ikut berubah Sambil berkata ia menuding dagu pemuda itu dengan jari tangannya yang lentik Lan si Giyok khawatir Xiao Qian tak percaya, dengan gelisah ia berseru lagi Sungguh, aku benar-benar sangat rindu kepadamu Enci Qian bila kau tak percaya besok boleh tanyakan sendiri kepada adik Soat Begitu mendengar kata-kata adik Soat, Xiao Qian seperti teringat akan sesuatu di antara kerutan dahinya Segera muncul selapis kemurungan, namun di luar ia masih memaksakan diri untuk nampak gembira Kau maksudkan nonasi tanyanya Sambil berkata, dengan suatu gerakan yang lues dia menarik kembali tangannya yang sedang digenggam pemuda itu Oleh karena sedang gembira, Lan si Giyok sama sekali tidak merasakan keandahan tersebut Tetap penuh kegirangan dia berkata lagi Betul, dia telah pergi ke kampung nelayan Besok baru akan kemari untuk menjengukmu serta baby Wan Mengapa ia tidak kemari bersama-sama kau tanya Xiao Qian lagi dengan kening berkerut Di tengah jalan adik Soat tak enak badan dia takut kau menertawakan kesayuwannya, karena itu tidak ikut datang Sambil berkata, tanpa terasa dia menggenggam sepasang tangan Xiao Qian lagi Tapi begitu tangan si nona digenggam, Lan si Giyok terkejut, wajahnya berubah Kalau tadi tangan si nona terasa hangat dan lembut, maka dalam waktu singkat telah berubah menjadi dingin bagaikan salju Ia segera mendongakan kepalanya dan mengawasi wajah Xiao Qian dengan perasaan tak mengerti, serunya terkejut Enci Qian, kau Dengan cepat dia pun menjumpai kerutan dayi gadis itu, selapis kemurungan dan kesedihan menyelimuti seluruh wajahnya Melihat sikap seng pemuda yang gugut dan kaget, Xiao Qian segera berlagak tertawa geli, katanya dengan cepat Persoalan apa sih yang membuat kau kaget setengah mati? Sekali lagi dia menarik tangannya dari genggaman pemuda itu, lalu terusnya penuh perhatian Kau belum bersantap malam bukan? Biar ku siapkan untukmu Ia lantas bangkit berdiri dan berjalan menuju keluar ruangan Lan si Giyok semakin termangu, perubahan yang datangnya secara tiba-tiba ini membuat dia jadi kebuakan dan tidak habis mengerti Ia dapat merasakan, walaupun Enci Qian sedang tertawa namun, tertawanya kelewat dipaksakan, walaupun sepintas lalu nampak gembira namun di antara kerutan dahinya terselip kemurungan serta perasaan sedih Dengan suatu gerakan yang lembut Xiao Qian membuka pintu, yang mana segera menyadarkan kembalilan si Giyok dari lamunan dengan cepat Ia menenangkan hatinya kemudian berseru dengan gelisah Enci Qian aku belum lapar, aku masih belum lapar Buru-buru dia bangkit berdiri dan menyusul sampai di luar ruangan Tapi, Xiao Qian telah berjalan masuk ke dalam dapur Kembali lansi Giyok mengejar sampai di situ, serunya lebih jauh Aku masih belum lapar, Cici Qian aku belum lapar Xiao Qian memandang sekejap wajah si anak muda itu, kemudian sambil menyulut lentera, katanya lagi dengan gembira Aku bisa menanakan nasi dengan cepat adik Giyok, bila kau ingin berbicara, lanjutkanlah kata-katamu Sesungguhnya lansi Giyok belum bersantap malam namun ia sama sekali tidak lapar Apalagi setelah menjumpai perubahan yang tak terduga itu, dia semakin tak tega untuk makan Dengan penuh keraguan dan perasaan tak habis mengerti, ia berdiri di belakang Xiao Qian Dengan termangu-mangu mengawasi gadis itu mempersiapkan hidangan baginya Kalau tadi, Cici Qian kelihatan begitu gembira dan riang, wajahnya yang cantik diliputi cahaya kegembiraan Maka sekarang ia berkerut kening dan penuh kemurungan, meski ia masih memaksakan diri untuk tertawa manis Namun sikap yang dipaksakan tersebut hanya bisa berlangsung untuk sesaat Sebagai seorang pemuda yang pintar dengan cepatlan si Giyok merasa di manakah letak kesalahan tersebut Ia menyesal sekali mengapa membicarakan soal si Cai Soat Ia memaki diri sendiri, menggerutu kepada diri sendiri, tidak sepantasnya mempersoalkan adik Soat dalam keadaan dan suasana seperti ini Tapi, besok kan si Cai Soat akan datang? Bagaimana pula jadinya? Berpikir sampai di situ, tanpa terasa peluh bercucuran dengan amat gerasnya Dengan perasaan gugup dia, menengok enciciannya yang cantik, perempuan yang selama ini dianggap sebagai Dewi Suci dalam hati kecilnya Dia tak percaya enciciannya yang lemah lembut penuh keanggunan itu justru merupakan seorang gadis yang sangat besar rasa cemburunya Namun kenyataan memang demikian Si Ocian baru menunjukkan sikap murung dan sedih setelah mendengar soal si Cai Soat Mengapa pula tangannya berubah menjadi dingin seperti es? Tentu saja Lan Si Giyok tidak dapat memahami perasaan si Ocian yang sesungguhnya Semenjak setengah tahun berselang, dia telah mempunyai suatu ketetapan di hati kecilnya Dia hendak mengorbankan diri agar Lan Si Giyok bisa hidup berbahagia dengan si Cai Soat Di dalam anggapannya, bila ada dua orang gadis bersama-sama mencintai seorang lelaki Maka akhirnya tentu akan tragis, terutama sekali ibunya Hu Yong Sian Chu Ini merupakan suatu contoh yang nyata sekali Ia pun dapat membayangkan, selama setahun lebih ini Lan Si Giyok dan Si Cai Soat selalu hidup bersama Main bersama dan latihan bersama tak sedetik pun mereka berpisah Benih cinta yang tumbuh di antara mereka mungkin sudah mencapai pada titik puncaknya Mereka pasti sudah saling berpelukan, saling berciuman dan saling bermesrahan Bahkan bisa juga jadi kehidupan mereka sudah tak ubahnya seperti kehidupan suami istri Setiap tengah malam ia terbangun dari tidurnya dan terbayang akan persoalan ini Gadis itu tak pernah bisa tidur lagi Ia pernah mendengar Chu Seng Chu membicarakan soal si Cai Soat kepada ibunya Dikatakan meski si Cai Soat adalah seorang gadis yang berbudiluhur Dengan kekerasan hatinya luar biasa, ditambah lagi rasa ingin menangnya yang besar Dalam segala hal dia tak mau kalah di tangan orang Karena itu dia merasa tak mungkin bisa bergaul dengan manusia seperti ini Daripada di akhirnya nanti bentrokan di antara mereka berdua menyebabkan Lan Si Giyok tidak berhasil memperoleh kebahagiaan Jauh lebih baik bila sekarang juga dia mengundurkan diri dan meninggalkan kenangan yang indah Tentu saja dia masih tetap mencintai adik Giyok Cuma dia ingin memendam rasa cintanya itu di hati kecil Dia ingin menemani ibunya yang kesepian dan hidup sepanjang masa di sana Kini Chiu Xiao Qian mulai menyesal Apa sebabnya dia harus menunjukkan perasaan hangat dan cintanya sewaktu menyambut kedatangan Lan Si Giyok yang sudah berpisah setahun lamanya itu Ia merasa semestinya dapat mempertahankan jarak dan sikap dalam perjumpaan tadi Namun rasa rindu yang luap-luap, rasa kangen yang dirasakan setiap malam Mungkinkah bisa mengendalikan dia dalam menghadapi situasi demikian? Sekarang, untuk pertama kalinya ia harus merasakan betapa menderitanya bila harus mengendalikan rasa cinta di dalam hati Apalagi bila terbayang bagaimana sepanjang hidupnya kemudian harus dilalui dalam siksaan dan kesepian Tiba-tiba perasaannya menjadi sedih, hampir saja titik air matu jatuh berlinang Masih untung ia berdiri membelakangi Si Giyok, sehingga air matanya dapat dikendalikan agar tidak Meleleh keluar, namun dia sendiri pun tahu, saat ini adik Giyok tentu sedang menderita pula akibat dari sikapnya itu Dalam ruang dapur, selain suara nasi yang ditanak serta bau harum dari hidangan, suasana terasa hening dan tak kedengaran suara yang lain Seperti apa yang diduga gadis itu, Lan Si Giyok memang sedang terjerumus dalam penderitaan Ciu Sia Ucian merupakan gadis pertama yang memasuki kehidupannya, dia pula merupakan dewi cantik yang dipuja dan dihormati selama ini Baginya, ia boleh melepaskan semua benda berharga yang dimilikinya selama ini, namun tak mungkin bisa kehilangan Nci Cian Saat itu dia hanya berdiri termangu-mangu di belakang gadis tersebut Perasaan gembira dan riang yang menyelimuti perasaannya tadi, kini telah berubah menjadi penderitaan dan kesedihan Dia tak tahu apa yang mesti diperbuat agar bisa membangkitkan kembali kegembiraan gadis tersebut Selesai mempersiapkan semacam sayur, Sia Ucian diam-diam melirik sekejap ke arah pemuda itu Menyaksikan seng pemuda yang pulang dengan penuh kegembiraan dan semangat Kini justru berdiri termangu dengan kening berkerut, hatinya terasa sakit bercampur pedih Ia tak dapat berbuat begini terus, dia pun tak tega menyiksa kekasih hatinya Maka setelah mendehem dan memaksakan senyuman gembira, tegurnya, adik Giok mengapa kau hanya membungkam terus tanda-tanya Sambil berkata ia membalikan badan serta memandang sekejap wajah anak muda itu dengan pandangan matanya yang jeli Lan si Giok merasakan hatinya bergolak keras, menderita bukan kepalang, senyuman yang diperlihatkan Sia Ucian sekarang Ibaratnya orang dalam kegelapan yang tiba-tiba melihat sinar lemtera, segera menampilkan kembali semangat dan keberanian di dalam hatinya Ia merasa inilah saatnya untuk mengucapkan kata-kata pujian kepada gadis itu, dia pun perlu menyampaikan beberapa kata bagi si Chai Soat Agar pertemuan mereka besok tidak dilewati dalam suasana yang serba kaku Setelah mendehem sejenak katanya kemudian Enci Chian, adik Soat bilang jubah biru yang kau jahitkan untukku itu dibuat dari ulat sutra langit Tanda petik, ehm betul Sia Ucian mengangguk, benda itu diperoleh ibu sewaktu dia mengikuti Su Chou Hwan In Sutai belajar silap di Tian San Barat dan menemukannya dalam sebuah gua Dengan cepatlan si Giok menjadi paham, rupanya perguruan Bibi Wan adalah Tian San Pei Namun di dalam suasana begini, dia sama sekali tak berniat untuk mencari tahu tentang masalah tersebut, katanya lebih jauh Adik Soat pun bilang, jahitanmu sangat indah lagi rapi, bila dibandingkan dengan hasil karyanya dia kalah jauh sekali darimu Sia Ucian pura-pura tertawa riang, sengaja dia berseru, sayang sekali bukan hasil karyaku Sebelum gadis itu menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu segera membantah Kau tak usah membohongiku, aku sudah mengendus pakaian yang kau berikan untukku itu diatasnya masih tersisa bau harum dari tanganmu Merah dadu selembar wajah Sia Ucian karena jengah, ia segera terbungkam dan tak mampu membantah lagi Namun pemuda itu dapat melihat, di atas wajahnya yang merah jengah, terselip rasa terhibur meski terdapat pula rasa murung Maka ia pun berkata lebih jauh Selain itu, sarung pedang dan sepatu yang Cici hadiahkan untuk adik Soat membuat adik Soat terkejut Bercampur kegirangan sedemikian gembiranya sampai dia cuma bisa menyebutan Cician berulang kali Sambil tersenyum Sia Ucian menyelak Ibu yang menyuruh aku menjahitkan buat nonasi sebab selama kau belajar silat di Bukit Hoasan, semua kebutuhan hidup tergantung padanya Ketika berbicara sampai di sini, suaranya berubah menjadi agak gemetar dan ia tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya Lansi Giok merasa sedih sekali, dengan sinar mata penuh rasa sesal dia menengok ke arah Sia Ucian Sedang pembicaraan pun berhenti di tengah jalan Untuk menenangkan gejolak perasaan dalam hatinya serta untuk melenyapkan kemurungan serta kepanikannya Ia segera memejamkan mata, mengerahkan tenaga dan diam-diam mengatur pernafasan Mendadak ia seperti mendengar ada orang sedang berlarian mendekat orang itu datang dari sebelah utara dusun Dengan cepat ia membuka mata, kemudian berbisik lirih Enci Cian, ada orang sedang bergerak menuju ke arah Kita Sia Ucian segera berhenti bekerja dan memasang telinga untuk mendengarkan dengan seksama Akan tetapi ia tak berhasil mendengar sesuatu apapun Akhirnya dengan kening berkerut dan nada penuh keraguan ia bertanya Adik Giok, apakah kau berhasil mendengarnya? Dengan sorot mata penuh rasa kaget dan keheranan, ia menengok wajah pemuda tersebut Lansi Giok mengerutkan dahinya lalu memasang telinga dan mengamati sekali lagi dengan cepat dia mangguk berulang kali Yaa, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini sudah mencapai titik kesempurnaan Kecepatan geraknya tidak seperti kawanan jago biasa Ketika dilihatnya Sian Cian masih belum percaya, pemuda itu menambahkan lagi dengan wajah serius Sungguh Unci Cian, orang itu paling banter cuma berjarak sepuluh kaki dari kita Melihat mimik wajah Lansi Giok, mau tak mau Siao Cian harus percaya kepadanya maka dia pun memasang telinga kembali Benar juga tiba-tiba terdengar suara ujung baju terhembus angin berkumandang datang Pengalaman memberitahu kepadanya bahwa orang itu sudah berada di luar pagar pekarangan Namun setelah dipikir sebentar, hatinya segera tergerak sambil tertawa cekikikan serunya cepat Oh oh oh, ibu telah pulang rupanya Sekali lagi Lansi Giok memasang telinga, tak salah lagi, orang itu memang melompat masuk dari luar pagar halaman Maka serunya berulang kali Bibi, bibi titik Tanda petik Sekali berkelebat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Siao Cian amat terkejut, sekarang dia baru sadar Rupanya kepandaian silat yang dimiliki adik Gioknya telah mengalami kemajuan yang mengerikan sekali dalam setahun ini Setelah berhasil menenangkan hatinya, ia segera maju ke depan untuk menyongsong kedatangan mereka Terdengar suara angin berhembus lewat di tengah halaman Huyong Sian Chu dengan pakaian ringkas berwarna ungu telah melayang turun dalam halaman Dengan air metu bercucuran Lansi Giok segera bersorak gembira, kemudian menubruk ke depan Huyong Sian Chu sendiri pun terkejut bercampur gembira sehingga hampir saja tak mampu mengendalikan diri setelah melihat kemunculan Lansi Giok Serunya Anak Giok, rupanya kau telah tiba lebih dulu di rumah Tanpa sadar dia memeluk tubuh pemuda itu ke dalam rangkulannya lalu seperti setahun berselang dengan penuh kasih sayang membelai bahu serta lengan anak muda tersebut Bagi Lansi Giok, Bibi Wan dipandang sebagai ibu kandung sendiri sebab dialah satu-satunya orang yang dia anggap keluarga sendiri Tak heran kalau saking emosinya, dia sampai menjatuhkan diri berlutut Ketika membelai bahu dan kepala Lansi Giok, di dalam benak Huyong Sian Chu seakan-akan muncul bayangan tubuh dari Lan Hong Tai semasa lagi muda itu Air matanya, bagaikan mutiara yang putus penang, jatuh bercucuran dengan berasnya Anak Giok ayo bangun dan mari kita duduk di dalam rumah Akhirnya ia membisik sambil menyek air matu di mata pemuda itu Dalam detik-detik demikian, Lansi Giok sama sekali terbuai di dalam kasih sayang ibu Semua penderitaan, semua kesedihan terlupakan sama sekali Ia mendongakan kepalanya, memandang Bibi Wan penuh hormat, kemudian bisiknya dengan air matu berlinang Bibi, setiap hari anak Giok selalu merindukan kau Huyong Sian Chu mengucurkan air matunya lalu tertawa ramah, sahutnya seraya mengangguk Setiap hari aku dan cicicianmu juga selalu berharap kau berhasil dalam pelajaran silat dan pulang secepatnya Sambil berkata, dia membangunkan pemuda itu dari atas tanah Lansi Giok segera terseret bangun namun bila teringat bagaimana enciciannya tiba-tiba marah dan tidak senang hati Sekali lagi air matanya jatuh berlinang Huyong Sian Chu mengamati pemuda itu dengan seksama Ia merasa Lansi Giok sudah jauh lebih tinggi daripada dirinya Dengan penuh rasa gembira katanya kemudian Anak Giok kini kau sudah dewasa? Masa air matamu masih berlinang? Apakah kau tidak takut ditertawakan encicianmu? Seraya berkata, dengan penuh keramahan ia melirik sekejap ke arah siaucian yang berdiri di depan pintu dapur Mendengar perkataan itu Lansi Giok berhenti menangis namun perasaannya justru bertambah berat Huyong Sian Chu mengira hal ini disebabkan gejolak emosinya setelah lama berpisah Karenanya tidak begitu menaruh perhatian, hanya ajaknya Anak Giok, ayo kita duduk di dalam ruangan saja Mendadak sinar matanya mengerling sekejap ke arah kuda hitam buwi kau yang berada di sudut halaman dengan pandangan terkejut Bercampur ke ranan, kemudian baru melangkah masuk ke ruangan Lansi Giok mengikuti di belakang bibinya, dia mencoba mengerling sekejap ke arah cu siaucian yang berdiri sedih namun siaucian segera menundukkan kepalanya sambil masuk ke dalam dapur Huyong Sian Chu menyulut lentera di ruang depan dan mengambil duduk berhadapan dengan pemuda itu Sekali lagi dia amati wajah Lansi Giok dengan seksama, kemudian baru tertawa gembira tanyanya penuh keramahan Anak Giok mengapa kau pulang seorang diri? Tidak, anak Giok pulang bersama sumuai si chai saat mana nonasitanya Huyong Sian Chu terkejut Dia telah pergi ke tempat tinggal naga sakti pembalik sungai Tio Loko Baru saja aku pulang dari kediaman si saga sakti pembalik sungai Mengapa tidak kujumpai nonasitanya Huyong Sian Chu dengan kening berkerut? Mungkin dia belum sampai, anak Giok sendiri pun belum lama tiba di rumah Huyong Sian Chu segera manggut-manggut penuh pengertian dan tidak bertanya lebih jauh Dalam pada, itu siaucian telah menghidangkan sayur dan nasi di atas meja Memandang sayur dan nasi yang dihidangkan Lansi Giok sedikit pun tidak merasa lapar Dalam hatinya dia hanya memikirkan terus ketidaksenangan enciciannya Sebagai orang yang berpengalaman, Huyong Sian Chu segera tertarik akan keandahan kedua orang muda-mudi itu Sewaktu diperhatikan lebih seksama, ia jumpai Lansi Giok berkerut kening terus-menerus Sementara sorot matanya ditujukan ke arah putrinya dengan keraguan-keraguan Sebaliknya, meski senyuman manis menghiasi wajah siaucian serta ia berusaha menunjukkan sikap gembira Namun di antara kerutan dahinya sudah jelas terlintas kemurungan Huyong Sian Chu adalah seorang yang pernah mengalami pahit getir dunia asmara Dalam sekilas pandangan saja dia telah menyimpulkan bahwa di antara siaucian dengan si Giok Pasti sudah terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan Di samping itu dengan cepat pula ia bisa menduga bahwa persoalan ini pasti ada sangkut pelaut dengan kehadiran si Chai Soat Dengan berlagak seakan-akan belum tahu ia lantas berkata kepada siaucian Anak Cian coba ambilkan seperangkat mangkuk dan sumpit, aku pun belum bersantap malam Siaucian mengiakan dengan hormat kemudian cepat-cepat berlalu dari situ Sebenarnya Lansi Giok hendak menampik hidangan itu, tapi berhubung bibinya juga belum bersantap malam Terpaksa dia harus menemani bibinya untuk makan Sementara Huyong Sian Chu menemani Lansi Giok bersantap, siaucian duduk menanti di samping Dengan kehadiran Huyong Sian Chu, suasana di situ pun terasa jauh lebih lunak Dalam kesempatan itu Lansi Giok dengan sendirinya mengisahkan pengalamannya semenjak naik ke Bukit Hoasan untuk belajar silat Namun ia tidak bercerita kalau, ia sempat membaca baik syair yang memedihkan hati di atas dinding gua di bawah Giok Li Hong Menyusul kemudian ia pun bercerita pengalamannya ketika belajar ilmu silat dari Tai Lohut Bun Pwe Yap Chin Keng Malah secara khusus berkisah bagaimana Lam Helo Kuai datang Semenjak Tu Sian Chu menuju ke luar lautan ketika membicarakan soal ini, diam-diam ia mengamati perubahan wajah bibinya, tidak ditemukan sesuatu yang aneh, maka tanyanya kemudian dengan perasaan tidak habis mengerti Bibi, sewaktu berangkat keluar lautan apakah Su Hu datang menjumpai Bibi? Hu Yong Sian Chu segera mengangguk Yeaa, dia datang satu kali, tapi sama sekali tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya kepergiannya keluar lautan Lansi Giok dapat melihat bahwa Hu Yong Sian Chu enggan mengutarakan keadaan yang sebenarnya, namun dia pun tak mau mendesaknya lebih jauh Terdengar Hu Yong Sian Chu berkata lebih jauh Mungkin si naga sakti pembalik sungai Tio Long Hiong mengetahui keadaan yang sejelasnya Sekali lagi Lansi, Giok merasakan hatinya, tergerak isteringat kembali dengan surat yang dikatakan sebagai surat gurunya Meski dia tahu kalau surat itu palsu, namun tetap berharap dapat mengetahui alasan kepalsuannya Maka sekali lagi pemuda itu berkata Bibi, musim panas tahun berselang si naga sakti pembalik sungai Tio Long Hiong telah datang ke Hoasan sambil membawa sepucuk surat dari suhu Tio Sian Chu Konon surat itu dibawa oleh Keng Hian Sian Tiang dari Butong Pei Padahal ketika anak Giok melewati bukit Butong, secara kebetulan kubuktikan bahwa Keng Hian Sian Tiang sedang mengasingkan diri dan sudah tiga tahun tak pernah turun gunung Apakah Bibi juga mengetahui akan peristiwa ini? Rasa sedih menghiasi wajah Wuyong Sian Chu, setelah termenung sebentar sahutnya Bila Tio Long Hiong berkata demikian sudah pasti dia mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan Lan Si Giok segera mengerti, biarpun ia mengajukan pertanyaan lagi kepada Bibi Wan, belum tentu ia akan menjelaskan Tampaknya dia harus menunggu sampai kembalinya si naga sakti pembalik sungai Walaupun demikian, ia bertanya lagi Bibi, ada urusan apa kau pergi mencari Ti Loko? Aku ke rumahnya karena ingin mencari kabar kapan Kau akan pulang Sekali lagi Lan Si Giok merasakan hatinya, tergerak Dia dan adik Ti Gou telah pergi ke Pek Kho Chai Sewaktu Bibi kesitu apakah mereka telah pulang Huyong Sian Chu menggeleng? Sewaktu aku kesana, hanya putra sulungnya Tio Tai Keng yang ada di rumah Sedang Tio Long Hiong sendiri masih belum pulang Dari mana Bibi tahu kalau Tio Loko pergi ke Hoasan Desak Pemuda itu tak habis mengerti Sebelum pergi ia telah membicarakan soal ini denganku Kembali satu ingatan, melintas dalam benak Lan Si Giok Tanyanya lebih jauh Apakah Bibi mengetahui apa alasannya Tio Loko hendak mengajak aku pulang? Rupanya Huyong Sian Chu benar-benar tidak mengetahui, sahutnya Tentang masalah seperti ini, kau mesti menunggu sampai Tio Long Hiong pulang, baru akan jelas semuanya Lan Si Giok tahu kalau bibinya Enggan membicarakan persoalan itu lebih dulu Maka dia pun tidak bertanya lebih jauh Menggunakan kesempatan mana ia menuturkan pengalamannya sejak turun gunung pergi ke Pek Kho Chai Mendapat keterangan baru dari Gwe Pak Chi yang lalu pergi ke Tai Ang San Mencari beruang berlengan tunggal Tiong Tek Chiong Kemudian mendapat berita tentang Toan Kitin dan Si Ye Ugi serta lain-lainnya Seusai mendengar penuturan itu Huyong Sian Chu mengerutkan dahinya dengan sedih sampai lama kemudian ia baru berkata Bila ditinjau dari apa yang diucapkan Kiong Tek Chiong Bisa jadi jejak ayahmu sudah diketahui oleh Si Ye Ugi Sedangkan pembunuh yang sesungguhnya adalah Toan Kitin Atau Si Ye Ugi Mengenai lorong rahasia baru tersebut Bisa jadi hasil galian Si Ye Ugi secara diam-diam Tapi menurut apa yang anak Giyok Saksikan dengan matuk kepala sendiri Toan Kitin masuk keluar dari kuburan tersebut Melalui jalanan yang ada Dari sini menunjukkan bahwa Si Ye Ugi sendiri pun tidak tahu Kata Seng Pemuda menerangkan Huyong Sian Chu termenung berapa saat lamanya Kemudian baru katanya lagi Kini Si Ye Ugi telah mati sehingga Mustahil untuk mengorek keterangan dari mulutnya Aku rasa kita hanya bisa bertanya kepada manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan yang bersembunyi di balik kegelapan Di samping itu kita harus mengorek keterangan darinya secara bagaimana ia bisa mengetahui jejak ayahmu Dan bagaimana caranya dia memasuki kuburan kuno Semenjak kapan pula Si Ye Ugi bersembunyi di kamar sebelah Menyinggung soal Oh Tinsan, Lansi Giyok merasa hatinya tergerak Kembali ia bertanya dengan perasaan tak habis mengerti Bibi setelah Oh Tinsan suami istri dibuat lari ketakutan oleh kemunculan suhu Tu Seng Chu pada malam itu Pernahkah dia datang mengganggu dirimu lagi? Tidak, ia tak pernah kemari lagi Huyong Sian Chu menggeleng Namun juga agak curiga Cuma anehnya dalam setahun belakangan ini Oh Tinsan suami istri juga tak pernah munculkan diri lagi di sekitar tempat ini Kalau bukan disebabkan merasa takut terhadap Tu Seng Chu Lo Chiam Pua Sudah pasti ia sedang menekuni sejenis ilmu silat yang sangat tangguh Lansi Giyok berkerut kening Kemudian seakan-akan memahami akan sesuatu katanya Bibi, anak Giyok pikir ingin menyusul Oh Lichu yang baru pulang dari Tai Ang San untuk menyelidiki Will Lin Peo sekali lagi Ciu Siao Chian yang selama ini hanya duduk mendengarkan dengan mulut membungkam Segera mengerutkan dahinya begitu menyinggung masalah Oh Lichu Namun sebelum ia sempat menimberung Huyong Sian Chu telah bertanya lebih dulu dengan wajah keheranan Anak Giyok jadi kau telah bertemu lagi dengan None Oh Tadi, Lansi Giyok hanya menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari Kiyong Tek Chiyong Tanpa menjelaskan pengalamannya selama di Tai Ang San secara terperinci Setelah mendapat pertanyaan itu, dia baru menerangkan bagaimana Tok Nio Chu menyusulnya sampai di kota Xiangyang Bagaimana bertemu dengan Oh Lichu dan menuju Tai Ang San bersama-sama Lalu bagaimana kedua kakak beradik itu saling bertemu kembali Tampaknya, Huyong Sian Chu pernah mendengar tentang Tok Nio Chu Ia segera memberi peringatan Tok Nio Chu adalah seorang perempuan liar yang kurang wajar keher hidupnya Dengan mengandalkan senjata rahasia beracunnya Banyak sudah korban yang tewas di tangannya seorang perempuan muda yang geni Ternyata memilih nama julukan yang menggetarkan hati, anak Giok Di kemudian hari kau harus lebih waspada Lan Si Giok segera mengiakan berulang kali Sebelum ia menjelaskan bagaimana Tok Nio Chu menghadiahkan kuda Menjadi petunjuk jalan dan mulai menunjukkan sikap welas kasihnya terhadap musuh Tiba-tiba terdengar Chu Siow Chian berkata dengan ketus Kuda hitam yang berada di tengah halaman justru merupakan hadiah dari Tok Nio Chu yang peramah itu Merah padam selembar wajah Lan Si Giok karena jengah Secara jujur dan terbuka ia segera menjelaskan pengalamannya sampai mendapat hadiah kuda Setelah mendengar penuturan mana Huyong Sian Chu mengangguk berulang kali sambil katanya Asal pemberian kuda dilakukan dengan perasaan yang tulus dan jujur kita memang mesti menerimanya Justru yang dikhawatirkan adalah bila dia mempunyai maksud tujuan tertentu Besok Tok Nio Chu dan Oh Lichu sudah akan tiba di sini Biarlah setelah bersua nanti anak Giok mengembalikan kuda itu kepada mereka Janji pemuda itu cepat-cepat Huyong Sian Chu manggut-manggut Kemudian ia bertanya lagi Apakah Nona Oh telah bercerita tentang ditotoknya jalan darahnya pada malam dulu? Tanda petik Tidak dia hanya bercerita bahwa bibi telah membicarakan soal terbunuhnya ayahku Huyong Sian Chu menghela napas panjang Aai setelah kepergianmu pada malam itu Tok Seng Chu Lo Chiampu telah munculkan diri dari balik kegelapan pertama Mata-tama dia serahkan dulu pedang buat Tewi Kiam dan sebuah kotak kecil kepada anak Cian Dengan pesan agar aku membimbing Enci Cian mu mempelajarinya Kemudian setelah membebaskan totokan jalan darah Oh Lichu Ia baru menyusul kemana kau telah pergi Sejak Enci Ciannya membuatkan sarung pedang untuk si Chai Soat Lan Si Giyok telah menduga besar kemungkinan pedang buat Tewi Kiam telah diserahkan oleh gurunya kepada Ciu Siao Cian Mendengar sampai di situ ia segera menjelaskan Kedua bilah pedang mestika itu Tapi Huyong Sian Chu segera menuka sebelum anak muda itu melanjutkan kata-katanya Suhumu telah memperkenalkan asal-usul kedua bilah pedang itu kepada kami Untung saja Enci Cian mu tak sampai menyanyiakan pengharapannya Cuma sayang tenaga dalamnya masih ketinggalan jauh sehingga menuju ke tingkat kesempurnaan pun masih jauh sekali Tergerak pikiran Lan Si Giyok mendengar kata-kata itu Dia segera teringat kembali dengan cairan lengsik Giyok Ji yang tersimpan dalam sakunya Dengan penuh kegembiraan ia segera berseru Biarpun tenaga dalam Enci Cian agak ketinggalan hal ini Tak perlu dirisaukan anak Giyok masih menyimpan lengsik Giyok Ji sebanyak 7-8 tetes dalam saku Harap bibi dan Enci Cian sudi meneguknya beberapa tetes Dari sakunya ia mengeluarkan botol kecil itu dan diserahkan ke tangan Hu Yong Sian Chu Dengan perasaan terkejut, bercampur gembira Si Giyok Ji yang segera maju menghampirinya Dengan wajah serius Hu Yong Sian Chu menerima botol kecil itu dan segera membuka penutupnya Seketika itu juga seluruh ruangan dipenuhi bau harum semerbak Paras mukanya segera berubah dengan wajah berserikatannya kemudian sambil mengangguk Yee, benar, memang benda mestika yang mahal harganya Berbicara sampai di situ, keningnya kembali berkerut Seakan-akan sedang memikirkan sesuatu Kemudian dengan nada tak habis mengerti tanyanya Pada saat Su Humu menyerahkan pedang kepada anak Cian Taun berselang Beliau pun menghadiahkan setetes lengsik Giyok Ji untuk koncimu Konon cairan itu merupakan tetesan yang terakhir Dari mana kau bisa mendapatkan begitu banyak Secara ringkas pemuda itu segera menjelaskan bagaimana dia bersama si Chai Soat Menemukannya di dalam sebuah celah gua Tentu saja soal adegan panas yang dilakukannya bersama si Chai Soat Sama sekali tidak disinggung Akhirnya dengan penuh kegembiraan dia berkata Isi botol ini paling tidak masih terdapat tujuh-delapan tetes Silahkan Bibi dan Nci Chian membaginya untuk berdua Huyong Sian Cu segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa Aku sudah pernah makan buah Cu Sian Ko jadi tak perlukan lengsik Giyok Ji lagi Tanda petik Baru sekarang Lansi Giyok mengerti Apa sebabnya Bibi Wan bisa awet muda sampai sekarang Bahkan seperti seorang wanita yang baru berusia 26-7 tahunan Rupanya bibinya sudah pernah makan buah Cu Sian Ko yang berhasiat awet muda Sementara dia berpikir Huyong Sian Cu telah mengambil sebatang sumpit dari meja menggosoknya sampai bersih betul Kemudian dimasukkan ke dalam botol itu Lalu kepada anak gadisnya dia berseru Anak Cian, buka mulutmu lebar-lebar Merah jengah selembar wajah Cu Siaw Cian Dengan wajah berseri dia membuka mulutnya lebar-lebar Kemudian menghisap sumpit dengan cairan putih itu Bau harum semerbak segera memenuhi bibirnya Cairan putih itu segera meluncur ke dalam kerongkongan dan masuk ke dalam perut Dengan wajah gembira Lansi Giyok segera berseru Bibi berilah Anci Cian setetes lagi Huyong Sian Cu segera menggeleng Lengsik Giyok Ji adalah benda mestika yang langka sekali di dunia ini sudah sepantasnya kalau dihemat sedapatnya Bagi mereka yang bertenaga dalam agak rendah paling baik kalau jangan makan kelewat banyak Kemudian kepada putri kesayangannya ia berkata lagi sambil tersenyum Anak Cian, tenaga dalam yang kau miliki sekarang paling tidak telah bertambah dengan 20 tahun Hasil latihan kau sudah seharusnya berterima kasih kepada adik Giyok dari sini Membuktikan bagaimana besarnya perhatian adik Giyokmu kepadamu Merah dadu selembar wajah Siao Cian oleh kata-kata tersebut Meski ia menundukkan kepalanya sambil tertawa Namun di antara, kerutan dahinya masih terselip kemurungan dan kesedihan yang mendalam Huyong Sian Cu khawatir Lansi Giyok mengetahui perubahan aneh di wajah Siao Cian tersebut Cepat-cepat ia berkata lagi, anak Cian, cepat pergi ke kamarku dan bersemedilah 2-3 kali putaran Iringi hawa sakti yang dihasilkan Giyok Ji tersebut ke seluruh anggota badan Dengan begitu akan semakin besar khasiat yang kau peroleh Kemudian kepada Lansi Giyok yang masih memandang Siao Cian dengan wajah termangu itu Katanya lagi sambil tersenyum Anak Giyok, sekarang tengah malam sudah lewat Kau pun sepantasnya beristirahat di kamar anak Cian Semelari berkata Ia serahkan kembali botol porselen tersebut ke tangan Lansi Giyok Lansi Giyok mengiakan dengan hormat Setelah menerima kembali botol porselen itu dan menyampaikan selamat malam Dia beranjak dari tempat duduknya Setelah melepaskan sepatu, ia berbaring di ranjang dan memadamkan lentera Sementara itu malam semakin kelam di luar pagar sana hanya terdengar suara air telaga Berbaring di atas ranjang, tanpa terasa Lansi Giyok membelai kasur milik emci Cian itu Bau harum yang menusuk hidung membuat anak muda tersebut semakin tak tenang Ia tak tahu sampai kapan baru bisa memeluk emcinya yang cantik itu serta mengajaknya tidur bersama Semakin kalut pikirannya, Lansi Giyok semakin tak dapat tidur Terpaksa ia duduk bersilah sambil mengatur pernafasan Tak lama kemudian semua kekusutan dan kekalutan pikirannya dapat ratasi Entah berapa lama sudah lewat, dalam semedinya mendadak ia mendengar suara isak tangis Seseorang yang lirih dan berusaha keras dikendalikan Begitu suara tangisan itu tertangkap telingalan si Giyok saking terkejutnya hampir saja ia menjerit Ia tak tahu mengapa si Yau Cian menangis sedih di tengah malam begini Sambil berusaha mengendalikan rasa sedih yang mencekam perasaannya ia mendengarkan lebih jauh Dengan cepat ia menangkap suara bisikan Hau Yong Cian Chu Sedemikian lirihnya suara tersebut sehingga hampir saja ia tak dapat mendengarkan dengan jelas Cian Ji kau tak boleh terlalu mengikuti nafsu Aku sudah menyesal sepanjang hidupku Kau tak boleh mengikuti sejarah kehidupanku Apalagi coba kau lihat betapa cintanya anak Giyok kepadamu Perbuatanmu ini bisa jadi akan menghancurkan lembaran hidupnya Selama hidup anak Cian tak mau kawin Aku hendak menemani ibu sampai akhir hayat Kata si Yau Cian kemudian sambil terisak Dengan nada menegur Tapi juga menghibur Huyong Cian Chu segera berkata Anak bodoh, asalkah sudah kawin dengan adik Giyok Bukankah ibu pun dapat selalu tinggal bersama kalian? Ibu, bukankah kau pernah mengatakan Bila ada dua orang gadis mencintai seorang lelaki Maka percintaan tersebut akan berakhir dengan tragis Anak Cian, itu cuma pendapatku yang salah di masa muda dulu Aku telah mencelakai ayahnya dan ibunya hingga menderita sampai saat terakhir Aku tak akan membiarkan pikiranmu yang cuma menyebabkan kehidupan anak mereka hancur berantakan Anak Cian, kau adalah seorang anak yang pintar dan tahu adat kesopanan Kau tidak boleh melakukan perbuatan bodoh seperti ini Anak Cian, kau sudah mendengar tanda tanya Apalagi kebanyakan orang lelaki memang mempunyai tiga istri empat selir Malah seperti Siang Lem Tai Hiap, Gipak Yam Ke, Ching Im Su Seng, Xiao Yogi Su, semuanya mempunyai tiga istri empat bini yang rata-rata berwajah cantik Malah mereka semua pun termasuk pendekar-pendekar wanita yang memiliki ilmu silat sangat hebat Oha ibu, kau tak usah berbicara lagi, jangan kau lanjutkan kata-katamu itu titik seru Xiao Cian agak menderita Anak Cian dengan sedikit merengek kau Yong Sian Chu berseru Ibu sangat berharap kau dan adik Giyok dapat hidup berdampingan hingga hari tua nanti Kau mesti berbakti kepada ibumu, kau harus mengikuti perkataanku Anak Cian, sudah kau dengar perkataanku ini tanda tanya Aai, beginilah nasib, ibu pun tak akan membujukmu lagi, di kemudian hari kau bakal menyesal sendiri Suasana pun menjadi hening kembali, namun sepasang metelan si Giyok justru semakin kabur Dia sama sekali tidak menyangka kalau Xiao Cian yang nampak lemah lembut dan amat menawan itu Sesungguhnya merupakan seorang gadis pencemburu yang berhati keras bagaikan baja Dari Xiao Cian, dia pun membayangkan si Cai Soat yang ingin mencari menangnya sendiri Memang nampaknya mustahil bagi kedua orang itu untuk hidup bersama-sama Dalam hati kecilnya ia berterima kasih sekali kepada Bibi Wan Ia merasa apakah Enci Cian dan adik Soat dapat hidup berdampingan secara damai di kemudian hari Hal tersebut tergantung pada bibinya Teringat akan Bibi Wan, Lan Si Giyok merasa semua kemas gulan dan ketidaktenangan tersapu bersih dari dadanya Pikiran menjadi tenang kembali Ia berpendapat bahwa setiap kejadian tergantung pada orangnya Asal ia sendiri bisa melakukan semua tindakan secara hati-hati dan jujur Dia tidak kuatir Enci Ciannya tak akan berubah pikiran Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda bergema dari balik halaman rumah Satu ingatan segera melintas dalam benak Lan Si Giyok Ia teringat kembali kuda Wui Kau yang berada di tengah halaman Sewaktu berpaling ke jendela depan Setitik cahaya matahari nampak muncul di ufuk timur Pertanda hari hampir terang tanah Terbayang kalau kudanya belum diberi rumput setelah melakukan perjalanan jauh Di hati kecilnya segera tumbuh perasaan menyesal Ia menyadari bahwa dirinya tak mungkin dapat merawat kuda tersebut Dan lebih baik secepatnya dikembalikan kepada Tok Nyo Chu Dengan cepat pemuda itu melompat turun dari atas pembaringan Mendekati pintu kamar dan menggunakan teknik lunak dalam tenaga dalamnya Secara pelan-pelan dia menghisap pintu tersebut hingga terbuka sebuah celah Kemudian ia menyelingap keluar dari kamar dan bermaksud membawa kudanya ke tanah lapang berumput Melihat kemunculan pemuda itu si kuda hitam tersebut segera menggoyangkan ekornya sambil meringkik pelan Kakinya disepak-sepakkan ke atas tanah dan memperlihatkan sikap mesra Lansi Giyok khawatir gerakannya itu akan mengejutkan bibi dan menciciannya Maka ia menyusup ke depan kuda kemudian dengan berhati-hati sekali menuntun kuda tersebut menuju ke pintu pekarangan Pada saat dia hendak membuka pintu pekar inilah, mendadak dari belakang tubuhnya bergema suara teguran Hau Yong Sian Chu dengan nada gemetar Anak Giyok, mau kemana kau? Lansi Giyok segera berpaling, dilihatnya Hau Yong Sian Chu dengan kening berkerut dan wajah sedih sedang menatapnya tajam-tajam Sementara sepasang matanya yang jelim mulai nampak berkaca-kaca Ia tahu Hau Yong Sian Chu tentu salah paham, sebelum ia sempat memberi penjelasan Tampak bayangan manusia kembali berkelebat, Siao Cian dengan wajah pucat pias telah berdiri di sisi ibunya Ketika melihat Lansi Giyok berdiri di depan pintu halaman sambil menuntun kuda air metu yang mengembang dalam kelopak metu Siao Cian segera bercucuran dengan amat gerasnya Sebenarnya Lansi Giyok berbuat demikian karena takut perbuatannya akan mengganggu ketenangan bibinya Siapa tahu akibatnya malah terjadi kesalahan pahaman Dalam keadaan begini, buru-buru dia berseru dengan nada gelisah Semalaman suntuk kudaku ini belum dikasih rumput Anak Giyok bermaksud akan membawanya ke halaman belakang sana untuk mengisi perut Belum selesai dia berkata, mendadak Siao Cian menutup wajahnya sambil menangis terseduh-seduh Ibu, adik Giyok tidak berbicara sejujurnya, kau tak boleh membiarkan dia pergi Kalau memang begitu, mengapa kau tidak melepaskan pelana dari punggung kudatanya Hou Yong Sian Chu kemudian agak gelisah Melihat Enci Cian menangis begitu sedih, ia merasa kesehan, sayang dan gembira Apalagi setelah dilihatnya Bibi Wan maupun Enci Cian semuanya menganggap dia hendak minggat Timbul niatnya untuk menggunakan siasat tersebut untuk mengelabui mereka Siapa tahu kalau hal tersebut justru akan menarik perhatian Enci Cian untuk berubah pikiran Sementara dia ragu air mata yang meleleh keluar dari mecau Yong Sian Chu semakin deras Sedangkan Siao Cian sudah menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh Jelas sudah, mereka percaya bahwa pemuda itu memang berniat untuk minggat dari rumah mereka Jelas sudah, mereka percaya bahwa pemuda itu memang berniat untuk menangis terseduh